Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Gechot Hardware Dan di tangan saya sudah ada handphone Redmi 8 ya Xiaomi Redmi 8 dengan keluhan Handphone nya katanya mati Tapi setelah saya cek Ternyata untuk LCD nya coplo Dan untuk fleksibel nya sudah sobek Makanya handphone nya mati Tapi mesin nya masih hidup Cuman layarnya saja yang mati Oke langsung saja kita eksekusi Untuk handphone Xiaomi Redmi 8 ini Langkah awal kita lepaskan dulu untuk SIM tray nya Dan setelah itu kita mencari celah Untuk membukar tutup belakangnya Kita masukkan alat ya Agar terdapat celah Dan kita membuka dengan menggunakan kuku saja Oke dan setelah tutup belakangnya terbongkar Kita lepaskan bautnya satu persatu Dan di proses pemungkuran baut seperti biasa saya percepat saja Karena memakan banyak durasi Oke setelah bautnya semua terlepas Kita buka untuk penutup mesinnya Kita lepaskan untuk soket baterai Dan disini juga kita harus membongkar untuk penutup mesin bawahnya Karena fleksibel LCD nya melewati mesin bawah Oke dan setelah terbongkar semuanya Kita tinggal lepaskan untuk soket LCD yang menempel di mesin Dan setelah itu kita lepaskan untuk LCD yang sudah rusak ini Dan terlihat sobek ya pada fleksibel LCD nya Oke disini sudah saya belikan LCD yang baru ya Dan sebelum dipasang seperti biasa Kita coba dulu untuk LCD nya Siapa tahu ada reject Bisa kita ratukan kembali Asal segel di LCD nya masih utuh Kita akan coba pasangkan untuk soket LCD nya ke mesin Dan setelah itu kita langsung saja menghidupkan Xiaomi Redmi 8 ini Oke kita akan coba hidupkan Oke untuk handphone Xiaomi Redmi 8 ini sudah bisa nyala ya Dan untuk tampilan gambarnya sudah bagus Oke kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya Oke kita tunggu dulu Handphone sudah nyala dan kita akan coba kita tes tes untuk layar sentuhnya ya Oke kita masuk ke panggilan kita cek tombol tombolnya dan setelah itu kita masuk ke pesan Kita cek kuartinya Biasanya di kuartinya Dan setelah itu kita harus cek agar tidak terjadi nombok Oke dan setelah sekiranya tested Bagus LCD nya kita matikan kembali untuk handphone Xiaomi Redmi 8 ini ya Kita lepaskan LCD yang barusan kita coba Dan sebelum dipasang Kita akan melepas untuk segel yang menempel di LCD nya Agar pas posisi pemasangan tidak mengganjal Oke sebelum dipasang LCD nya kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang menempel di bagian tulangan ya Karena tadi kita belum bersihin jadi kita harus bersihin dan di proses ini saya percepat saja karena agak lama ya memakan banyak durasi Jadi saya percepat saja yang penting tahu intinya seperti itu ya Jadi dipersihin dulu setelah bersih kita lepaskan segel di LCD nya Lalu kita pasangkan kita beri lem di tulangan dan kita rekatkan dengan menggunakan karet Tunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya kira-kira agar lemnya benar-benar kering Oke kita berikan lem secara rata di bagian tulangan Setelah itu kita baru pasangkan LCD yang baru ini Oke dan disini saya menggunakan LCD kualitas kawi ya Jadi teman-teman kalau mengganti pastinya yang kualitas kawi Karena di tukus berpat adanya yang seperti itu Tapi alangkah baiknya pas posisi beli kita coba dulu ya Agar aman dan terhindar dari nombok pastinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar jaya jadi nota mantap!